Nah ini guys, ada kantong semar, ada tanjakan istighfar, eh gini tanjakannya sumurnya ya, ini harus hati-hati kita, ini view dari puncak keraja Rokot Jembalan ya guys, indah banget, tadi sempat, nah ini mas Abu Samyudin yang viral ternyata, motivasinya buat pet pekeran itu apa mas, kok bisa sampai tempat-tempat gunung gitu. Bagus ya. Nah jadi guys ternyata itu, ini jalan tembusan, kalau ini itu dari Nyabang ya berarti, ini dari Petong Riono, yang harusnya kita tadi lewat sini, jadi kita lewat bawah sini, ternyata itu, ada dua, tadi yang ini katanya masih perbaikan ya, masih perbaikan, di sana, jadi kita dialihkan, dialihkan yang ke Jalur, ke Arangmalandis, ke Banjarnegara, ternyata Nyabang ada cabangnya, gitu, dan dari tadi, kita nyari kantong semar, tapi belum, biasanya banyak di sini, tapi kita sampai ini, sampai saat ini belum, kita belum menemukan, belum menemukan, ya belum beruntung kali ya, mungkin nanti, coba kita cari lagi, ini nanti ke sana, ke sana, agak, wow. Wow, ini benar-benar di luar ekspektasi guys. Nah ini guys, ada kantong semar, yang dicari-cari dari tadi, itu warnanya merah, ini tumbuhan langka ya, harus dijaga, jangan dipetik sembarangan. ini di roket sembangan, ini emang masih ada banyak, masih menemui dua di sini, ada dua ya, besar satu, kecil satu, harus tetap dijaga ya. Oke kita lanjut, ini guys, ini guys ada lagi tuh, tuh, banyak di sini, tuh di sana juga ada tuh, nah itu tuh, ngeplur, nah itu, banyak. Gimana, baru pertama kali lihat, kantong semar apa gimana? Saya kedua kali ini, dua kali ya, udah ya, pernah ya? Sudah pernah, di Gunung Selamet, via Bambangan. Oh, via Bambangan, via Bambangan. Halo Katon? Belum. Belum, baru kali ini. Gimana, bagus ya? Gimana dapetnya? Ya bersyukur lah. Nah, tetap dijaga ya, harus ya? Harus kita langsung tarik ya, karena? Nah ini tuh, jenis tumbuhan yang langka. Ya, sangat langka. Ada tanjakan istighfar, kayak gini tanjakannya. Wow, harus istighfar ya, kita ya? Harus istighfar. Harus istighfar. Tafil waladim. Tafil waladim. Tapi kita tetap semangat, walaupun ini bikin kita istighfar. Harus hati-hati juga ya? Harus hati-hati karena cemedanya emang licin. Ini masih ada ini, di atas masih ada. Coba langsung ke atas. Mau. Coba langsung ke atas. Coba langsung ke atas. Coba. Hei, harus hati-hati. Tuh, masih ke atas sana tuh. Benar-benar buat istighfar ini. Tuh. Ada lorong lagi. Jangan lupa istighfar. Tuh, masih nanjak lagi guys. Benar-benar harus istighfar guys. Tuh. Lumayan ada tambang. Ini bau-bau puncak. Bentar lagi kayaknya puncak. Ini tanjakan istighfar tadi ya. Gila banget. Disini harus hati-hati. Tapi ada tambang disini. Tuh, sampai bawah sana tuh. Wow. Yuk kita lanjut ekstrim guys. Udah hampir sampai puncak guys. Selalu di melewati tanjakan istighfar. Ini vegetasinya udah bambu-bambu. Bambu-bambu kecil kayak gini. Katanya disini tuh ada sumurnya. Tapi gak tau yang mana. Nanti. Coba kita cari. Tidak terowongan lagi. Sati-hati. Bambu guys. Tadi kita lewat sana. Barusan lewat sana. Barusan lewat sana. Oh Nah ini guys sumurnya ya ini harus hati-hati kita tuh dalamnya lumayan dalam ini di pinggir jalur tapi ada pengamannya cuman takutnya bablaskan tanggata semua jadi harus hati-hati ya ini bentar lagi puncak kalau kanan puncak ya puncak guys akhirnya itu depan kanan-kanan akhirnya sampai puncak ketinggian 2177 ternyata akhirnya puncak puncak raja roko jembangan muka-muka ini sampai lihat kotor-kotoran kayak gini nih kita woi ini yang kita tujuh airnya sampai juga mantap sangat-sangat bersyukur diberi pelancaran tuh Oh di sana tuh Wah kelihatan tuh keren banget tuh walaupun hujan krimis tapi sedikit nampak bonus buat kita keren ini juga disini ada kayak ginian buat duduk bisa tapi krimis guys jodh di Ayo kita ngopi-ngopi dulu makan-makan korban pacet guys inspeksi pacet kita tuh ada gede punya katun juga ada di tangan malah ngapur tuh aduh nih 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 emang sih kalau hujan-hujan ya kayak gitu emang enggak tahu punyaku ada enggak nih pasti ada pasti enggak aja enggak ada ini kita udah diri ini spesifik darurat darurat karena krimis ya kan ini kita mau ngopi-ngopi disini lagi masak air biar mateng biar mateng nah kita bener-bener setelah sampai kotor-kotoran sampai kita sambil makan ya Nah kita ngopi-ngopi disini tanah teklok jadi kita bawahnya bekal atau ya enggak terlalu banyak oke oke eh setnya mana kita nggak bawa Sintok kita mau ngopi-ngopi cara Sintok karena nggak bawa Sintok Seperti tips kita nggak panas kira-kira kadang dingin disini kita nggak sadar guys ini view dari puncak keraja rokok jembalan ya guys indah banget tadi sempet kabut cuman kita beruntung dikasih cerah kayak gini walaupun tadi hujan dibawah gila keren sih ini kita udah selesai tadi makan-makan ini lagi beres-beres ini bentar lagi kita turun setelahnya disini sudah sore setengah lima mungkin sampai satu jam tergantung nanti ya tergantung jalurnya jalannya gimana itu di belakang ternyata ada sinar mau setengah lima padahal jadanya pakai apa pak jadanya pakai apa selat pahrin gak pakai cium selat pahrin kita nanti lagi turun ya guys dengan nama siapa mas? mas abu mas abu dari Jepara kita barusan kaget kaget tadi dari yang kita cuman kita ternyata ada mas abu ternyata mas abu kesesat ya maksudnya lebih tepatnya apa ini nah kan jalur karena tak pekeran akhirnya lewat jalur yang nyari sendiri gitu tapi Alhamdulillah sampai kesini masnya tadi datang-datang sempet atas asa ya Alhamdulillah udah nyampe situ jadi dari mana aja mas? kemarin kendali soto kendali soto langsung kesini ngakem juga disana ngakem juga ya iya 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 dari Jepara guys mas abu ini jalan kaki ya mas ya tadi tadi naik sempet naik apa gitu mas apa jalan kaki dikembangin truk tadi di gunung 44 44 44 oh mas abu samsuddin yang viral itu ya iya 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 udah potong iya udah potong ternyata udah potong guys terus namanya mas dibilang abu eh udah gak denger ternyata udah potong guys jadi kita pernah denger gitu loh iya mukanya juga gak asing ini udah pernah liat beberapa kali di sosial media gitu nah ini mas abu samsuddin yang viral ternyata motivasinya buat tech pekeran itu apa mas kok bisa sampai tempat tempat gunung gitu apa ya asalnya cuma daging gunung biasa seneng gitu iya tapi lebih ada kayak target apa-apa gitu mungkin gak ada gak ada gak mungkin karena emang seneng banget petualang ya masnya iya jadi empat tempat gunung loh bayangkan berarti biasa dulu berapa gunung itu yang viral itu 28 28 ini udah 44 guys 44 di Pekalongan iya ini Jawa Tengah komplit kayaknya udah semua komplit selamat udah 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 yang utama-utama komplit yang tinggi-tinggi udah gila keren banget mas luar biasa ternyata guys gak nyangka gak nyangka jangan ketemu mas abu di sini semua gak nyangka banget kita yang tadinya semua lihat di sosial media di bruk-bruk sekarang bertemu udah guys kita udah ngobrol-ngobrol lagi sama mas abu samsuddin kita mau kebawah ya kita gak bisa nemenin mas abu samsuddin karena dikarenakan kita waktunya kerja besok kita kerja jadi susah jadi maaf ya mas abu ya terima kasih banget gimana kakatan bener-bener bener-bener gak nyangka kita bener-bener udah lihat matahari keren banget ya mataharin ya dengan pemandangannya bener-bener kita turun dulu mas ya makasih mas ya makasih mas ya sukses ya mas ya oke oke sukses sukses kemalaman guys aduh kita bener-bener ya udah jam 6 jam 6 jam 6 kurang kita masih di jalur jalur yang masih bener-bener yang tadi rimbun dan kita gak bawa perlengkapan center center jadi kita bener-bener gejala waktu udah kita tanpa center cahaya akhirnya guys akhirnya guys kita udah kantai itu ayo kita akan turun ditemani senja dan terimakasih untuk lobe jembangan oke yang akan memberikan kita pengalaman luar biasa kita pamit dulu pulang kita pamit pulang salam 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 sampai jumpa di video selanjutnya